Kitab Mujijab Jilid 13. Bab 37. Bwee Hyang dapat menyelami perasaan cemas dari si anak muda. Siapa tahu kalau sudah berjodoh, kata Bwee Hyang tanpa disadari. Kim Leong angkat kepalanya dan menatap wajah Bwee Hyang yang cantik tengah bersenyum ke arahnya, berdebar hatinya mendengar kata-kata si nona tadi. Ia berdiri seperti terpaku dengan tidak mengatakan apa-apa dari mulutnya. Bwee Hyang kasihan meitat anak muda itu dalam keadaan terguguh. Kau kenapa? Engko Leong tanyanya dengan suara lembut. Apa kau bersedia untuk menjadi istriku, adik Hyang? Sinona bersenyum. Sekarang belum dapat dikatakan, jawabnya ketawa. Kim Leong hampir-hampir merangkul dan mencium Bwee Hyang, saking mendengar jawaban Sinona, kalau ia tidak takut Sinona marah dan mengatakan ia pemuda rendah dan tidak sopan. Maka ia hanya ketawa dan berkata, harap saja adik Hyang, pengharapanku tidak sia-sia. Bwee Hyang tidak menyahut hanya tersenyum lembut menawan, kemudian ia turun dari perbaringan batunya. Kini ia sudah dapat menggerakkan bagian yang lumpuhnya berkat pertolongannya Kim Leong yang membebaskan ia dari totokan istimewa Sinaga Api. Nah, kau sudah bisa jalan, adik Hyang, kata Kim Leong kegirangan. Bwee Hyang tidak menjawab, ia menghampiri mayatnya Sinaga Api, jongkok dan memeriksanya, badan Sinaga Api yang sudah menjadi dingin. Engko Leong apa kau dapat menolong aku lagi, kata Sinona tiba-tiba, seraya kepalanya diangkat mengawasi si anak muda. Kau sudah sembuh dari totokan, mau ditolong apa lagi, tanya Kim Leong heran. Tolong kau kuburkan ia, sahut Bwee Hyang seraya menunjuk mayatnya Sinaga Api. Kim Leong heran, ia tidak mengira Nona akan minta tolong demikian. Tapi ia sangat mencintai Bwee Hyang segala kemauannya ia ingin penuhkan, supaya Sinona merasa senang hatinya. Maka ia lantas mengiakan, lalu mengangkat tubuhnya Sinaga Api di bawah keluar goa. Tidak jauh, ia telah menggali lubang dan mengubur mayat Sinaga Api dengan rapi sekali. Bwee Hyang sudah berada di situlah berdiri di depan kuburan Sinaga Api, mulutnya kemak kemik, seperti mengucap ke apa-apa, yang tidak kedengaran oleh Kim Leong yang berada tidak jauh daripadanya. Kemudian Bwee Hyang ajak Kim Leong duduk di atas batu, tidak jauh dari kuburan Sinaga Api. Di situ sangat teduh, lantaran panasnya matahari dialingi oleh banyak cabang pohon yang daunnya rindang. Kim Leong senang duduk berdampingan dengan nona pujaannya. Sesaat mereka tidak berkata-kata, sampai Bwee Hyang yang membuka suara lebih dulu, Engko Leong, kenapa tanganmu buntung dan wajahmu berubah jelek? Panjang untuk diceritakan sahut Kim Leong lesu. Engko Leong, aku sangat berterima kasih atas pertolonganmu tempoh hari. Ah, itu bukannya pertolongan, wajar saja kalau aku mengembalikan kemerdekaanmu. Sejak itu, kau kemana saja? Kau bilangkan mau merantau. Ya, aku merasa untuk mendapatkan adik Hyang, aku harus belajar sila tinggi. Tanpa kepandayan YNG tinggi, mana ada harganya aku di sampingnya adik Hyang? Ah, bukannya begitu Engko Leong. Waktu itu aku telah katakan, bukannya tidak setuju untuk menjadi istrimu, karena aku sudah ada yang punya. Meskipun kau kata demikian, aku masih belum putus asa untuk mendapatkan adik Hyang, maka aku sudah mencari kepandayan. Kan adalah gadis pertama yang menempati hatiku, maka tanpa kau, adik Hyang, mana aku dapat hidup di dunia ini? Bu E Hyang terkejut. Ia menatap wajah Kim Leong yang tengah menundukkan kepalanya, setelah menuangkan luapan cintanya kepada Bu E Hyang. Begitu besar cintamu padaku, Engko Leong kata si gadis, lembut suaranya. Cintaku yang murni dan tulus terhadapmu, hanya kematian yang dapat memadamkannya meskipun kau sudah dimiliki orang lain, adik Hyang. Bu E Hyang terharu mendengar pengakuannya si anak muda. Terbayang wajah Kim Leong yang tampan dan sopan santun pada waktu pertemuannya yang paling belakang, ia tidak mengiratan Kim Leong sekarang berubah buruk wajahnya dan malah tangannya yang satu buntung lagi. Kenapa tanganmu buntung dan wajahmu dari tampan berubah menjadi begini kata Bu E Hyang dengan suara menyesalkan. Itulah adik Hyang, lantaran cintaku yang besar terhadapmu, aku harus membayar mahal dengan tanganku dan wajahku. Aku telah mencari kepandayan, aku dapatkan itu, tapi aku harus kehilangan tangan dan wajahku yang tampan. Engko Leong, sungguh besar cintamu padaku, aku menyesal telah mensiasiakannya. Entahlah, apakah kau masih memandang aku yang buntung dan berwajah buruk? Engko Leong. Kata si nona, suaranya gemetar. Pandanganku tetap seperti dulu, aku tidak memandang tanganmu buntung dan wajahmu yang buruk, aku memandang hatimu yang baik dan kelakuanmu yang sopan santun. Kau satu pemuda yang baik, yang pernah menarik hatiku, saking waktu itu aku masih terikat oleh janjiku untuk menjadi istrinya orang yang pernah melepas budi besar terhadapku. Kim Leong senang atas jawaban si gadis. Ia memang tahu si nona pun mencintai dirinya, kalau tidak terikat oleh janji yang disebutkan si nona tadi. Terima kasih, adik Hyang, sahut Kim Leong. Memar aku sudah duga kau adalah gadis yang bijaksana. Tidak percuma aku mimpikan kau tiap malam dan memujanya. Tanda petik. Wee Hyang terkejut. Betul-betul anak muda ini tergila-gila kepadanya, sampai ia diimpikan setiap malam dan dipujanya. Dipikir sebaliknya, tidak heran, sebab ia sendiri juga sering teringat akan pemuda yang ganteng dan sopan santun itu. Wee Hyang minta Kim Leong menuturkan perjalanannya sejak ia angkat kaki dari rumahnya, untuk mana Kim Leong tidak merasa keberatan. Maka ia mulai menuturkan perjalanannya telah bertemu dengan Tok Gan Hek Leong, gurunya yang pertama. Kepada siapa ia belajar ilmu silat, lalu bertemu Tuihun Lolo yang telah merayu dirinya, hampir ia jadi korban rayuannya siang niang-niang. Kalau tidak keburu datang Sim Liang dan Sim Leng. Lantaran camburu, Sim Leng telah menabas lengannya dan mencacah wajahnya, lalu dilemparkan ke bawah jurang. Syukur ia dapat ditolong orang kampung dan membawanya pada Oe Ye Pek, si baju hijau, yang ternyata adalah musuh Miatok Gan Hek Leong. Ia belajar coci yang kiam hoat pada Oe Ye Pek, kemudian ia melakukan perjalanan merantau. Ia menolong penduduk dusun dari gangguan harimau. Pertemuan dengan Lin Lin juga ia ceritakan, hanya bagian ia bersetubuh dengan si gadis, Lin Lin. Ia umpatkan, takut Oe Ye Hyang merasa jengah oleh karenanya. Kemudian ia membongkar rahasia pembunuhan Lin Lin dan mengambil kepalanya pembunuh Lin Lin untuk disembahyangi depan kuburan si gadis. Panjang lebar ia bercerita dengan Oe Ye Hyang, yang tidak memotong sekalipun, sehingga si anak muda dapat menuturkan dengan lancar perjalanannya. Pertempuran dengan Kue Ye Hyang juga ia ceritakan, tapi ia tidak bisa menyebutkan siapa dirinya Kue Ye Hyang, yang telah menolongi Cui Gin. Sampai pada babak pertempuran dengan si naga api dan kemudian berjumpa dengan Bue Ye Hyang dalam goa, Kim Leong telah menutur habis. Bue Ye Hyang hanya saban-saban mengerutkan alisnya yang lentik mendengar penuturannya Kim Leong. Ia menduga Kue Ye In, adik kecilnya, yang telah menolong Cui Gin dari tangan Kim Leong dan si Kacung Hek Bin Sintong yang bukan lain Kue Ye In adanya. Bue Ye Hyang menyesalkan Kue Ye In yang begitu simbrono menolongi perempuan cabul seperti Cui Gin. Ia merasa cemburu juga pada Cui Gin yang hampir dapat mempermainkan perjakannya Kue Ye In kalau tidak keburu Kim Leong datang mengacau. Entahlah Kue Ye In sekarang berada di mana, apakah ia ada di Tonghangge bersama dengan Eng Lian? Apakah Kue Ye In arti kata, kalau mereka sudah berjumpa pula, dirinya, Bue Ye Hyang, sekarang sudah ternoda? Ia malu menemui si adik kecil, kepadanya sebenarnya ia sudah berjanji akan menyerahkan dirinya sebegitulah kasurusannya sucoan samset beres. Sekarang ia sudah ternoda, apakah Kue Ye In masih bersedia untuk membantunya membasmi musuh buyutannya sucoan samset? Inilah Bue Ye Hyang sangsikan. Ia sendiri juga sekarang merasa malu bergaul dengan Kue Ye In dan Eng Lian setelah dirinya ternoda. Ia adalah satu manusia biasa, suatu waktu dapat berbuat kesalahan, maka perbuatannya dengan si naga api itu apa dapat dimaafkan oleh Kue Ye In. Ia percaya Kue Ye In dapat memaafkan, mengingat adatnya Kue Ye In yang angin-anginan, tidak suka memikirkan hal-hal yang sudah lewat. Namun apa pandangan Eng Lian terhadap dirinya? Hatinya ragu-ragu untuk bergaul pula dengan Kue Ye In dan Eng Lian. Melihat Bue Ye Hyang termangu-mangu, Kim Leong menegur, adik Hyang, apakah penuturanku ada yang tidak menyenangkan hatimu? Bue Ye Hyang seperti mendusin, ia gugup menjawabnya, oh, tidak, tidak, tidak. Semua baik, hanya satu bagian, kau hampir kena dirayu oleh si yang niang-niang. Adik Hyang, aku manusia biasa daiam keadaan terpengaruh oleh bergelorannya darah muda, apa aku bisa bikin? Aku kewalahan. Bue Ye Hyang tersenyum. Jawabanmu memang tak dapat dibantah, sahut si nona. Sekarang kita sudah berkumpul pula, aku harapkah suka menjadi temanku untuk selamanya, adik Hyang. Kim Leong memohon dengan penuh rasa cinta, apakah masih ada harganya untuk dicintai olahmu? Engko Leong tanya Bue Ye Hyang. Kenapa tidak? Apa juga yang telah terjadi dengan kau, tetap aku mencintai kau? Betul? Ah, Engko Leong, kalau kau sudah tahu pengalamanku, pasti kau akan menjauhkan diri dariku dan tidak akan menengoknya pula. Kim Leong tersenyum. Adik Hyang, cintaku sebesar lautan, seperti ku katakan tadi, apa juga yang terjadi dengan dirimu? Aku bersedia menerimamu dan menjadikankah sebagai istriku yang tercinta seumur hidupku, Kim Leong menyatakan isi hatinya. Bue Ye Hyang terharu mendengar perkataan si anak muda. Matanya tiba-tiba saja berkaca-kaca menangis. Eh, Engko Leong titik kata si nona dengan suara hampir tidak kedengaran. Kau terlambat, diriku sekarang sudah tidak berharga lagi. Kim Leong kaget melihat Bue Ye Hyang menangis. Pelan-pelan ia menggeser dan duduknya lebih dekat dengan si nona, apa maksudmu dengan kata-kata dirimu sudah tidak berharga lagi? Tanya Kim Leong kepingin tahu. Engko Leong titik sahut si gadis, sesenggukan ia menangis. Kehormatanku sudah dirusak oleh si naga api, makanya kukatakan aku sudah tidak berharga pula titik. Kim Leong terkejut. Sedikit pun tidak mengira gadis jagoan itu telah menjadi korban kepala bajak laut dari telaga tongteng. Ia mengerti. Bue Ye Hyang telah menyerahkan kehormatannya tentu mesti ada sebabnya-sebabnya, yang tak dapat dilahkan oleh si nona jagoan. Ia merasa kasihan pada Bue Ye Hyang yang masih meneteskan air matu dengan kepala nunduk. Pelan-pelan tangannya memegang tangan Bue Ye Hyang. Dari perlahan memegangnya, makin nerat dan Bue Ye Hyang diam saja. Kim Leong makin tabah, lalu memegang pundak Bue Ye Hyang dan diputar duduknya hingga mereka jadi berhadapan. Kau mau apa? Engko Leong tanya si gadis dengan suara lembut. Sebagai jawaban tepat, Kim Leong telah merangkul Bue Ye Hyang, Di dekatnya si nona erat-erat di dadanya yang bidang. Adik Hyang, apa juga yang terjadi atas dirimu, kau tetap akan menjadi istriku, demikian. Bisiknya halus, seperti merdunya suara musik Bue Ye Hyang rasakan mengyang di telinganya. Bue Ye Hyang dongakan mukanya, menatap wajah Kim Leong yang penuh dengan goresan barang tajam. Si anak muda balas menatap, dua pasang metu beradu pandangan penuh arti. Tiba-tiba saja hati Kim Leong berdebaran, ia kewalahan menahannya, akhirnya, dua pasang bibir telah merapat jadi satu. Bue Ye Hyang merasakan kehangatan dari cinta murni. Ia membiarkan sepasang bibirnya yang merah delima dan mungil dikecup lama-lamaan oleh pemuda yang telah mencintainya dengan segenap hatinya yang tulus. Engko Leong, kasihlah aku bernapas dulu, terdengar Bue Ye Hyang memohon. Kim Leong melepaskan ciumannya, tapi hanya sejenak, sebab di lain saat kembali sepasang bibir telah merapat, melekat seakan-akan sukar dipisahkan meskipun ada bom meledak dengan sekonyong-konyong di sampingnya. Itulah Kim Leong yang telah melepaskan rindu kepada gadis pujaannya, yang setiap saat telah terbayang di kelopak matanya. Bab 38. Englian Mari kita melihat Englian yang sadah lama kita tinggalkan. Gadis nakal berandalan itu, setelah kehilangan Bue Ye Hyang dan Kue Ye In, hatinya menjadi kesepian. Tiap hari ia menghibur dirinya dengan kawanan monyetnya atau pasang ngomong dengan Jiay Heg dan Xiao Heg. Terkadang ia pesiar dengan burung raksasanya, menjelajah lembah dengan pengharapan kalau-kalau ia dapat menemukan jejaknya Kue Ye In. Namun Kue Ye In tak ketemu jejaknya, apalagi orangnya, sehingga ia menjadi kesal. Ia tidak tahu kalau Kue Ye In pada waktu ini sedang berada dalam goa angkong dan neneknya dibalik tirai air terjun. Kalau saja Englian berani dan iseng-iseng memasuki tirai air terjun, pasti ia akan menemui si bocah yang sedang diobati oleh Kue Ye In Siang dan Tio Leng San, yang menjadi kakek dan neneknya. Dengan kawanan monyet yang banyak itu, sering Englian menemukan mereka sedang berpacaran dengan mesra sekali, saling peluk dan berlari-larian saling uber dari satu ke lain cabang. Di lain pihak terlihat adegan-adegan yang mendebarkan hati, kawanan monyet itu sedang sengit melampiaskan napsu birahinya. Itulah pada suatu sore, ketika Englian dengan diam-diam mengunjungi gubuk dua gorilanya. Secara iseng mengintip dari renggangan jendela ke dalam, ingin tahu apa yang sedang dikerjakan oleh dua gorilanya itu. Biasanya, Englian suka dapatkan mereka sedang duduk-duduk saling mencari kutu. Kali ini si darah cilik disuguhkan pemandangan istimewa mereka bukan sedang mencari kutu, tapi tengah saling merangkul mesra. Ji He, seng ibu, sedang mainkan alat vital Xiao He, sebaliknya si anak. Xiao He, tangannya tidak diam saja, hingga Ji He menggeliat-geliat kegelian dan keluarkan dengusan yang menyeramkan. Ji He coba singkirkan tangan Xiao He, tapi tak dapat dilakukan, hingga Ji He seperti kebingungan. Mendengusnya lebih keras lagi, seakan-akan tengah menekan rangsangan napsu. Ji He menggeram dan cowat-cowat dalam bahasanya. Englian mengerti. Ji He minta tangan anaknya ditarik pulang, tapi Xiao He malah nyengir dan makin hebat mempermainkan ibunya. Ji He kewalahan dan memeluk Xiao He, kemudian duduk di pangkuannya Xiao He, yang sudah siap sedia dan Xiao He memeluk kencang perut ibunya, matanya kedap-kedip seperti merasakan kenikmatan. Segera terdengar dengusan napas keras dari kedua binatang raksasa itu ketika hendak menyelesaikan babak terakhir. Pinggulnya Ji He bergerak lebih cepat dan Xiao He memeluk lebih erat pula. Seakan-akan tidak menghendaki pantat ibunya terangkat dari pangkuannya. Memang hebat dan mendebarkan kalau kedua gorila itu sedang bertarung. Englian diam-diam telah meninggalkan tempat itu dengan pikiran melayang-layang. Darah kecil kita telah dibikin matang oleh adegan-adegan yang menggelisahkan hatinya. Malamnya, Englian tidak bisa tidur dan memikirkan apa yang akan dirasakan oleh dua gorila itu dalam pertarungannya mati hidup. Ia memikirkan kue-en. Gemas hatinya melihat si bocah masih juga belum muncul. Demikian, Englian rasakan dirinya hari-hari seperti tersiksa memikirkan kue-en. Ia mau menyusul kue-en, kenapa ia harus menyusulnya? Kalau ia keluar lembah, kue-en nanti kembali bagaimana? Ia nanti saling cari tidak ada putusnya, kalau lekas ketemu lagi tidak apa namun kalau lama, mereka dapat bertemu seperti dulu. Siapa bisa tanggung akan keselamatannya dalam perjalanan? Ia ngeri jalan sendiri sekarang, setelah menemukan kejadian hampir menjadi korbannya Tia Ciehwesio. Kalau tidak ada buwe yang hilang waktu itu, dengan care kebetulan menolong dirinya pasti menjadi mangsanya si Hwesio rakus. Englian jadi kebingungan care bagaimana ia harus mengambil keputusan. Dalam kesetiannya, iseng-iseng Englian suka ajak si Hwesio rak bercanda. Gorila itu sebenarnya paling takut pada Englian, tapi, setelah Englian mengasih hati mengajak ia bercanda, perasaan takutnya bertukar jadi berani. Sampai ada kejadian si Hwesio rakus berani memeluk Englian dan si darah cilik membiarkan dirinya dipeluk dan didekap di dadanya si Hwesio rakus yang lebar kuat. Ia rasakan saat itu seperti sedang menyandarkan dirinya di atas dadanya Kwe Englian yang kuat. Hangat rasanya maka Englian jadi ketagihan kalau sehari saja tidak berada dalam pelukannya si Hwesio rakus. Ganjil sebenarnya melihat perbuatan Englian. Darah cilik itu kurang didikan dari orang tua kesopanannya kurang, sering membawakan kemauannya sendiri. Dengan Kwe Englian memang paling cocok ia bergaul. Pikirannya jauh dibandingkan dengan Bwe E Hyang yang terpelajar. Bwe E Hyang hidup dalam keluarga hartawan dan mendapat didikan baik sebagai manusia yang sopan santun. Kalau Bwe E Hyang, tentu jejik dirinya dipeluk-peluk oleh dinatang gorila seperti Siawhek. Bau badan Siawhek saja sudah memuakan, apalagi harus dipeluk-peluk dan dipondong pergi datang seperti anak kecil. Englian tidak demikian, malah ia senang dan gembira saling kejar bercanda di atas pohon dengan Siawhek. Si gorila sebenarnya tak dapat mengejar Englian yang ginkangnya hebat, hanya dengan kerelaan si data cilik saja Siawhek dapat mengejarnya dan memeluk si darah dengan mesra sekali. Englian hanya ketawa-ketawa saja kapan dirinya dipeluk Siawhek. Belakangan ini Siawhek jarang kelihatan muncul, perutnya sedang membesar dan ia sedang hamil. Ia kelihatan tidak bernapsu bercanda dengan Siawhek lantaran kehamilannya ia tidak jadi cemburu. Kapan melihat Siawhek saling kejar dan berpelukan dengan Englian. Ia tahu Englian adalah manusia, tidak mungkin Siawhek main gila dengan manusia dan Englian juga mana mau kasihkan dirinya dikotori oleh binatang gorilla. Itu adalah pendapatnya Jihek, maka ia tidak cemburu. Dan malah ia ketawa melibat dua insan itu bercanda dengan sangat gembira. Malah Jihek merasa berterima kasih kepada Englian yang sudah mewakili dirinya mengajak Siawhek bercanda, jadi mengalihkan napsunya si anak gorilla untuk berhubungan seks dengannya yang sudah hamil besar. Pada suatu ketika, Englian yang duduk di pangkuannya Siawhek sedang ketawa-ketawa dipeluki oleh anak gorilla itu, tiba-tiba hatinya berdeharan merasakan ada barang keras bergerak-gerak di bawah pantatnya seperti mencari lubang. Ia ada pakai celana, yang tidak takut barang itu menemukan sasarannya, maka diam-diam Englian geli ketawa merasakan bergeraknya barang itu makin lama makin binal. Englian diam saja, pinggulnya tidak bergerak seperti Jitek lah biarkan barang itu mencari lubang, celananya cukup kuat sebagai rintangan barang itu menemukan sasarannya. Namun, sentuhan-sentuhan yang galak dari barang itu telah menimbulkan perasaan aneh bagi si data cilik yang baru pernah mengalaminya. Ia jadi gelisah, hingga dengan sendirinya pinggulnya jadi menggeser pergi datang tanpa disadari. Menyusul Englian rasakan kedua lengannya si Yau Hek yang kuat memeluk erat sekali melibat perutnya, hingga si darah merasakan sakit dan meronta-ronta, tapi sudah tentu saja mana dapat melepaskan diri dari pelukannya gorila yang bertenaga raksasa. Berbereng ia hentikan rontakannya, si Yau Hek sudah keluarkan dingusan keras menyeramkan, kemudian melepaskan palukannya. Kapan Englian turun dari pangkuannya si Yau Hek, ia rasakan celananya basah di bahagian yang diamuk. Barang keras tadi. Ia meraba-raba, ia heran kenapa ada air membasahi celananya. Apa barusan si gorila kencing? Samua menjadi pertanyaan dalam hatinya si darah yang masih hijau. Ia meninggalkan si Yau Hek, dan terus pulang untuk tukaran. Kurang ajiar, ia main-main telah mengencingi celanaku Englian mengomel. Beberapa hari berikutnya, Englian tidak mau mendekati dan mengajak si Yau Hek bercanda, ia takut dikencingi lagi. Ia hanya mendekati untuk diajak bercakap-cakap sekedarnya yang ia mengerti dalam bahasa gorila. Pada suatu malam sunyi, Englian tidak bisa tidur, pikirannya gelisah memikirkan kue-en. Adik In, kenapa kau belum datang-datang juga ia berkata sendirian. Kau tidak tahu Encimu lagi kesepian begini. Oh, kalau saja kau ada di samping Encimu sekarang, Encimu rela menyerahkan dirinya untuk kau. Tanda petik. Englian hentikan bicaranya. Ia kaget dirinya tiba-tiba dipeluk orang. Ketika ia menoleh, bukan main girangnya yang memeluk dirinya adalah kue-en, si bocah yang sangat diharap-harapkan kedatangannya. Mereka jadi saling peluk sambil bertiduran. Adik In, kau mau apa bisik Englian, ketika merasakan dirinya dipeluki. Englian rasakan celananya tidak diloloskan lagi, tapi dirobek oleh kue-en. Si darah cilik berdebaran hatinya, tatkala ada sesuatu yang menyentuh pintunya yang sempit. Makin lama barang itu nerobos makin dalam dan Englian merasakan nyeri. Adik In, Encimu sudah menyerah, kenapa kau tidak sabaran, ia meratap. Tapi kue-en tidak menghiraukan ratapannya si data cilik. Englian pikir benar-benar adik LN-nya ini kejam, sudah dikasih masih tidak sabaran, caranya rakus. Meskipun nyeri, Englian terus pertahankan untuk membuat senang adik In-nya. Si darah cilik merasakan rikmat yang belum pernah dialaminya, menyusul napas kue-en mendengus keras, hingga Englian kaget dan ketika membuka matanya titik. Astaga, itu bukannya kue-en yang mendengus tadi, hanya si Yauhek yang tengah menindihi tubuhnya. Englian ketakutan tapi sudah kasihpun untuk ia menyelamatkan kehormatannya, benteng terlarangnya sudah ditembusi tanpa syarat oleh tombaknya Si Yauhek. Darah cilik kita yang gagah perkasa hanya bisa menangis tak kalah tahu dirinya dipermainkan oleh Si Yauhek. Itulah gara-garanya Eng iseng-iseng dalam kesepian, hingga kesudahannya membawa kehancuran untuk menempuh hidupnya bersama-sama kue-en yang sangat ia cintai. Namun, ia masih belum mau disalahkan, ia malah menialahkan kue-en yang telah menyebabkan ia menemui kehancuran itu. Coba kalau kue-en cepat-cepat pulang, tidak sampai ia kena dikerjai oleh si anak gorila yang sekarang sudah bukan anak-anak pula. Begitulah jalannya nasib. Guratan nasib tak dapat dilakukan oleh-oleh manusia. Kue-en yang dan Englian tadinya sudah bersepakat. Akan menjadi istrinya kue-en yang baik. Dua-dua berjanji akan tidak menaruh cemburu satu dengan lain, masing-masing berjanji sama-sama akan menyenangkan si bocah sakti. Tapi kenyataannya lain. Dwe-e-e-hi yang telah menemukan kehancuran dipermainkan oleh si kepala bajak laut dari telaga Tongteng, sedang Englian, darah nakal yang lues dan cantik itu, telah menjadi mangsanya gorila. Kasihan nasibnya dua gadis jelita yang kosan dan pernah menunjukkan kepandainya dalam dunia Kang Ong tidak menemukan tandingan, akhirnya telah menemukan nasib yang sangat tidak beruntung, jauh dari cita-citanya yang pernah dipikirkan. Englian yang mula-mula mentertawakan perutnya Ji Hek yang gendut, tiba-tiba ia jadi kaget dengan lewatnya hari perlahan-lahan perutnya juga menjadi menbesar. Makannya kepingin yark asam-asam saja dan itulah tanda bahwa si darah cilik telah mengandung bayi. Tiga bulan sudah Englian dalam mengandung, pada suatu hari selagi ia sedang bercanda dengan si Au Hek, tiba-tiba terdengar siulan nyaring, siulan yang Englian. Harap-harap siang dan malam, itulah siulan menandakan kedatangannya Kwe-en. Englian kagetnya bukan main. Ia bingung, bagaimana ia harus mempeitanggung, jawabkan kehamilannya yang sudah tiga bulan itu kepada pemuda pujaannya. Siang Hek juga kelihatan gelisah malah ia sudah lari keluar rumah. Sebentar lagi di ambang pintu telah muncul Kwe-en, wajahnya tampak lebih cakep dari Englian pernah lihat paling belakang. Tampak Kwe-en sedang berseri-seri ke arahnya. Englian yang biasanya menyambut dengan senyum yang memikat dan menyongsong kedatangannya Kwe-en, kala itu ternyata diam saja dan menundukkan kepala dengan hati berdebaran dan kebingungan. Enci Lian, kau kenapa kata Kwe-en, seraya menghampiri dan merangkul Englian. Sudahlah, adik In kata Englian, sambil tangannya mendorong ketika Kwe-en menciumi wajahnya dengan penuh kerinduan. Ketika Kwe-en masih belum mau melepaskan pelukannya. Englian mendorong lebih keras kau tidak mau lepaskan enci mu bentaknya kasar. Ini bentakan yang pertama kali Kwe-en dengar dari mulutnya si darah nakal. Kau kenapa, Enci Lian tanya Kwe-en heran, seraya melepaskan rangkulannya. Englian tidak menjawab, hanya ia menangis. Makin heran Kwe-en. Ia mendekati kembali merangkul dan mancumi Enci Liannya, yang biasanya sangat jinak, tapi sekarang telah meronta-ronta dan mendorong keras badannya Kwe-en, hingga Kwe-en menjadi sangat heran. Kau marah padaku Enci Lian? Aku terlambat kembali, lantaran aku menemukan banyak halangan, nanti aku ceritakan perlahan-lahan padamu, kata Kwe-en dengan masih tidak melepaskan rangkulannya. Adik In, mulai hari ini kita tidak ada hubungan lagi. Nasib yang memisahkan perhubungan kita, kau jangan menyesal titik kata Englian dan menangis sesenggukan. Kwe-en mana mau mengerti melihat sikap Enci Liannya yang seaneh itu, maka ia menarik pula tubuh si jelita untuk dipeluk dan berbisik di kupingnya, Enci Lian, apa artinya perkataanmu itu? Englian belum menyahut, tiba-tiba badannya Kwe-en telah terlempar jauh dari badannya si darah nakal. Menyusul suara menggerang menakutkan. Itulah siau hek yang marah melihat istrinya dipeluki oleh Kwe-en. Entah dari mana masuknya si gorilla, tahu-tahu sudah menjamret Kwe-en yang tidak berjaga-jaga dan dilemparkan jauh dari Englian. Hei, siau hek kau kenapa bentak Kwe-en tidak senang? Siau hek tidak menyahut ia mengeramaneh dan kembali menyerang Kwe-en. Kali ini ia menyerang dengan maksud mau membesar tubuhnya Kwe-en, akan tetapi Kwe-en adalah gurunya, mana bisa murid mercelakakan guru. Kalau tadi ia berhasil melemparkan Kwe-en karena jago kita sedang tidak berjaga-jaga. Jambretan siau hek telah menemukan sasaran kosong sedang Kwe-en sudah menghilang dan berada di belakangnya. Ketika Kwe-en merasa berulang-ulang dalam bahasa gorilla apa sebabnya siau hek marah padanya, tidak juga diladeni, malah siau hek makin marah dalam serangannya yang saling susul tidak menemukan sasarannya. Kwe-en jadi tidak senang. Gorilla yang tidak punya terima kasih, boceng, ini lebih baik dimampusi saja, pikir Kwe-en, daripada ia menyusahkan kegembiraannya dengan englian. Maka, ketika si gorilla dengan gusarnya kembali menyerang, Kwe-en berkelit, dari samping ia melancarkan pukulan keras yang membuat kepalanya siau hek seketika itu remuk dan berantakan otaknya. Ia rohoh terbanting di lantai dengan tidak mengeluarkan suara jeritan sedikitpun. Englian ngeri melihat kematian siau hek demikian rupa. Ia menangis mengerung-gerung lalu menyerang dengan pakulan yang mematikan pada Kwe-en. Jago kita kaget nampak englian menyerang padanya dengan kalap dan pukulan yang berbahaya. Ia berkelit dan menjauhkan diri, tapi englian sudah sangat gusar, ia menyerang lagi dan menyerang lagi seperti siau hek tadi. Makin tidak mengerti Kwe-en. Dengan kejadian yang dihadapinya itu, apa englian sudah jadi gila? Tanyanya dalam hati kecilnya, seraya mengengos dari serangan si darah nakal. Dalam kalap menyerang, englian melupakan kandungannya. Tiba-tiba ia merasa sakit, rupanya seng anak kandungan berontak, maka sambil memegangi perutnya, englian telah roboh mendeprok di lantai. Ia menangis sesenggukan seraya menekan-nekan perutnya yang kesakitan. Kwe-en dengan heran datang mendekati. Ia menanya, Enci Lian, kau kenapa? Dengan air metu berkaca-kaca, ia angkat kepalanya mengawasi Kwe-en. Ia tersenyum getir dan berkata, Adik In, kau telah membunuh bapak dari anak yang dalam kandunganku ini. Hah? Apa kau? kata Tanya Kwe-en terkejut. Kau telah membunuh bapak dari anak yang dalam kandungan ini, menegaskan englian. Kau sedang mengandung, tanya Kwe-en tidak percaya. Ya, aku sedang mengandung. Sahut englian menangis terisak-isak. Kalau petir berbunyi pada saat itu, mungkin tidak apa-apa bagi Kwe-en tidak seperti ia mendengar Enci Liannya mengaku bahwa ia sedang hamil. Kwe-en rasakan kepalanya seperti digempur palu besar. Ingatannya jadi linglung, pikirannya hampa, kakinya pun jadi lemas dengan mendadak, ia terkulai dan jatuh duduk di dekat englian. Si Nona masih terus menangis terisak-isak. Enci Lian, apakan sudah tidak ingat pada adikmu tanya Kwe-en tiba-tiba. Justeru lantaran aku selalu ingat padamu, aku sekarang jadi begini. Bagaimana kau bisa kasihkan dirimu dipermainkan si Awahik? Adik In, aku sangat kesepian dengan tidak adanya kau titik englian mengaku belak-belakan. Malam itu sangat sunyi, aku lihat kau datang memeluk aku. Aku sangat kegirangan, tapi kemudian aku terkejut ketika kau menindih aku. Aku diam saja ketika kau merobek celanaku kemudian dengan rakus kau permainkan diriku, aku membiarkan untuk bikinkah senang meskipun saat itu aku menggigit bibirku menahan rasa nyeri. Tiba-tiba kau mendengus keras membuat aku kaget dan ketika aku membuka mataku, astaga, bukan kau di atas badanku hanya si Si Awahik yang sedang sengitnya. Aku berontak sia-sia karena tenaga Si Awahik yang kuat dan akhirnya aku cuma bisa menangis dipermainkan Si Awahik. Adik In'en Cimu sudah tak berharga lagi untukmu, maka sejak saat ini kita putus hubungan dalam cinta dan harap saja di lain penitisan kita dapat berjumpa lagi dan kita bisa menjadi suami istri yang berbahagia. Itulah englian, gadis nakal yang lincah, telah memberikan pengaku armia yang tidak pakai tedeng. Aling-aling. Kalau gadis lain, mana berani berikan pengakuan yang terang-terangan ketika ia dikerjai oleh Si Awahik? Englian adatnya pulos, ia tidak suka menyimpan rahasia dalam tindak tanduk dan ucapan katanya selalu terang-terangan. Kueing sangat menyayangkan apa yang terjadi dengan englian yang tadinya ia bayangkan gadis lincah dan nakal itu bakal menjadi istrinya yang tercinta di samping enci hiangnya yang berbudi luhur, yang sangat ia hormati. Terdengar Kueing beberapa kali menghela nafas. Si Awahik terima banyak budi dari Kueing, apalagi mengingat anak gorila itu boleh dikata sudah mampus waktu kecilnya jatuh dari gendongan ibunya, Ji Hek, kalau tidak ada Kueing yang menolong, pasti ia sudah mati. Tapi dasar binatang, ia tidak ingat budi orang. Englian yang sangat dicintai oleh Kueing telah diganyang olehnya. Itu pun tidak terlalu disalahkan kepada si Awahik sendiri. Karena kalau tidak englian yang mulai kasih hati mengajak ia bercanda yang bukan-bukan, sudah tentu si gorila tidak berani kurang ajar pada si nona nakal yang galak. Englian merasa kasihan pada adik-innya yang kembali mendengarkan lahan nafasnya beberapa kali. Adik-in, sekarang encimu sudah tidak berharga untuk menjadi istrimu, maka kau carilah enci hiang. Ia adalah satu gadis baik, aku percaya dengan enci hiang kau bisa hidup runtung. Kau carilah enci hiang, adik-in. Tanda seru. Sementara ia memberi nasihat untuk pemuda yang dipujanya itu, air matanya englian tidak berhentinya. Mengucur deras. Hatinya sangat sedih, yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Ia sayang dan mencintai adik-innya, tapi apa mau seng nasib membelokan ia ke lain arah? Tidak, tidak. Di samping enci hiang kau mesti ada di sampingku juga, kata Kueing tegas, hingga englian menjadi terkejut. Adik-in serunya dengan terguguh. Mana bisa, encimu sudah dikotoris yao hek, mana ada harganya untuk menjafi teman hidupmu. Hilihi, kau mimpi yang tidak-tidak, adik-in. Buanglah keinginan yang gila itu, biarkan encimu menyendiri. Englian terkejut melihat dengan tiba-tiba Kueing merangkul dan tidak mengasih kesempatan ia berontak melepaskan diri. Adik-in, kau tidak jijik encimu yang sudah kotor? Enci lian, tetap kau akan menjadi istriku. Bisiknya. Dan englian tak dapat menyingkirkan mulutnya yang mungil dan hidungnya yang bangir disedot oleh Kueing. Englian merasakan hangatnya kecintaan Kueing yang murni, sesaat ia melupakan apa yang telah terjadi dengan dirinya, membalas cuman-cuman Kueing yang hangat dengan bernapsu hingga Kueing merasa kewalahan. Perlahan-lahan mereka melepaskan pelukannya. Englian kembali teringat akan nasibnya yang buruk, kembali matanya berkaca-kaca menangis, ia menatap wajahnya Kueing yang cakap dengan tidak berkata-kata. Enci lian, kau kenapa menangis lagi tanya Kueing heran. Englian tidak menyahut, ia hanya menundukkan kepalanya. Pikirnya, adik-in sungguh kasihan kau masih mengharap encimu yang sudah rusak, kau seharusnya mencari Bwee Hyang, jangan kukuh mengharap encimu yang sudah tidak berharga. Oh adik-in, biar bagaimana juga encimu tak tega di akhirnya kau akan peroleh penyesalan lantaran mengambil istri encimu yang sudah kotor ini. Enci lian, kenapa kau tidak menyahut pertanyaanku barusan Kueing menanya lagi. Adik-in, sebaiknya kau melihat jihek sana, ia sedang bunting besar dan mungkin sekarang ia sudah beranak, kata englian. Kue-in baharu ingat akan jihek. Baiklah, memang aku juga ingin menegur gorila tua itu yang sudah membiarkan anaknya mengganggu kau, enci lian. Kue-in berkata sembari bangkit dari duduknya lah membantu englian bangkit berdiri, yang kelihatannya lemah sekali disebabkan anaknya dalam kandungan berontak-rontak barusan. Kau pergilah tengok jihek sana adik-in menyuruh englian. Kue-in menurut dan ia meninggalkan si nona, yang saat itu masih tinggal berdiri. Sampai digubuknya jihek, Kue-in masuk dan nampak si gorila tua sedang tiduran dan perutnya sudah hamil besar, hingga Kue-in tidak tegah hendak menegur dengan keras-keras kepada jihek. Binatang gorila itu melihat majikannya datang menjenguk sudah lantas turun dari rebahannya dan berlutut menyembah di depan Kue-in. Kue-in menegur dengan halus, kenapa jihek biarkan saja si au hek melakukan perbuatan kurang ajar kepada englian? Seharusnya si au hek melindungi englian sementara ia dalam bepergian, namun kenapa ia tidak berbuat demikian, sebaliknya telah mengganggu englian sehingga orang menjadi bunting? Kue-in dapat bercakap-cakap dalam bahasa gorila dengan lancar. Jihek terima salah atas teguran Kue-in, namun ia juga majukan pemelaan bahwa anaknya, si au hek, tidak boleh terlalu disalahkan, karena si au hek makanya berani kurang ajar, disebabkan kelakuannya englian yang genit. Setiap hari mereka bercanda saling kejar dan saling berpelukan di atas pohon, dengan keadaan demikian, siapa bisa tanggung kalau lama-lama mereka tidak kesetanan dan melakukan pelanggaran? Kue-in mendengar pemelaannya jihek, hatinya menjadi tidak enaklah sesalkan kelakuannya englian demikian. Ia percaya keterangannya jihek, bahwa si au hek tidak berani kurang ajar kepada si gadis nakal, kalau tidak dikasih hati, lantaran ia melihat sendiri englian sangat galak kepada jihek dan si au hek dan dua gorila itu takut kepadanya. Maka dengan tindakan lesu ia kembali ke rumah englian, maksudnya dengan halus ia mau sesalkan perbuatannya englian yang tidak benar. Ketika ia masuk ke dalam rumah, ia tidak nampak englian, ia teriaki beberapa kali, tidak kelihatan si nona unjukkan batang hidungnya. Ia lalu mencari ke dalam dan sekitarnya rumah, namun englian tidak kedapatan. Dengan lesu akhirnya Kuein menjatuhkan diri di atas bangku dekat meja, matanya tiba-tiba melirik ke atas meja dan ia dapatkan tulisan englian yang berbunyi, jangan cari enci lian yang sudah kotor. Tanda petik. Kuein menghela nafas melihat itu. Tiba-tiba matanya tertumbuk kepada mayatnya si au hek, amarahnya meluap, ia bangkit menghampiri pada si au hek yang sudah tidak bernyawa. Tiba-tiba saja kakinya bergerak menendang bangkai si au hek, hingga tubuh si au hek yang sudah tidak bernyawa itu melayang keluar rumah dan buk saja jatuh terbanting di tanah. Kuein segera menyusul keluar, ia bker siul nyaring memanggil burung Garudanya, namun beberapa kali siulannya diulangi, si burung raksasa tidak kelihatan muncul. Si Raja Wali Emas memang sudah lama tidak ada di situ, ia rupanya jemuh dengan kelakuannya englian yang suka berpelukan dengan si gorila. Jarang englian menaiki dan mengajak si Raja Wali Emas pelesir, selalu sinona kegilaan si au hek. Oleh karena merasa dirinya sudah tidak diperlukan lagi, tambahan kuein tidak ada di situ, si Raja Wali telah pulang ke tempatnya di gua tirai air terjun berkumpul dengan istrinya. Seperti diketahui, sepasang Raja Wali itu adalah miliknya kuein siang yang bertapa dalam goa air terjun. Kuein makin gusar melihat burung raksasanya tidak ada. Ia panggil berkumpul kawan-kawan keranya dan memaki-maki habis-habisan. Tidak mau menjaga englian, sehingga menjadi permainannya si au hek. Kawanan monyet itu cecawatan membuat pemelaan, bahwa mereka tidak berdaya menghadapi si au hek yang kuat seperti raksasa. Apa mereka dapat bikin, meskipun dalam hati tidak setuju pergaulan si au hek dengan englian yang makin lama makin akrab saja. Dalih yang dikemukakan oleh kawanan monyet itu dapat diterima oleh kuein, sebab lantas kuein. Inhentikan makiannya. Penasaran ia kehilangan jejaknya englian, maka ia sudah mencari pula di sekitarnya tempat itu, namun si darah cilik tidak juga diketemukan. Dalam uring-uringannya, jago kenamaan kita telah mengamuk dalam rumah, ia tendang-tendangi kursi meja sampai terbalik-balik, kemudian ia meninggalkan tempat itu dengan perasaan tidak puas. Pikirannya sangat kecewa. Tadinya ia dapat mengampuni perbuatan englian, mengingat mereka bersahabat bukannya sedikit waktu. Englian adalah gadis impiannya dan ia merasa berhutang budi juga kepada darah cilik itu mengenai luetam, nyali, dari Tok Gan Sian Chu, yang diberikan englian kepadanya, hingga luka parahnya digebuk oleh Ang Hoa Lobo menjadi sembuh dan kekuatannya banyak meningkat, gara-gara nyali ular yang hebat khasiatnya itu. Pandangannya hanya di depan matu saja, ialah ia tidak mau kehilangan englian. Sebaliknya dengan englian yang berpemandangan lain. Ia tidak hanya memandang di depan matu saja, ia memandang jauh ke belakang. Kalau seandainya ia menuruti Kwein dan dijadikan istrinya, sedang ia mengandung anak gorilla, apakah Kwein belakangan hari tidak akan menyesal? Ia yakin, Kwein akan menyesal, maka dari itu daripada ia nanti menderita kedukaan oleh sikapnya Kwein, lebih baik sekarang ia menjauhkan diri dari pemuda pujaannya. Ia mengharapkan Kwein akan hidup beruntung dengan Bwee Hyang. Seminggu lamanya Kweein masih mencari-cari di sekitar lembah, namun sidara nakal tidak juga diketemukan bayangannya, apapula wujud orangnya. Kesal hatinya Kwee LN. Satu-satunya hiburan adalah ia mencari Bwee Hyang, dari siapa ia harap mendapat hiburan. Ia akan mengajak Bwee Hyang ke sucoan untuk menuntut balas pada sucoan samset setelah selesai, ia akan ajak Bwee Hyang menjadi suami istrikti. Bwee Hyang pasti akan menyambut ajakannya karena memang janjinya si nona, asal ia sudah membalas sakit hati keluarganya terhadap sucoan samset, ia bersedia akan menjadi istrinya jago kita. Bab 39. Teng Leng Siong Dengan hilangnya Eng Lian, Kwee In teringat akan Leng Siong adik kembarnya Eng Lian. Bayangan Eng Lian akan segera dapat dilihat bila orang melihat Leng Siong, yang segala galanya sama dengan Eng Lian, seperti pinang di belah dua hanya adatnya kalau Eng Lian nakal dan berandalan liar, Leng Siong halus dan tiap kata-kata ayah meresap ke dalam hati pendengarnya. Kwee In hampir melupakan darah cantik jelita ini, manakala ia tidak kehilangan Eng Lian, Enci Liannya yang sangat ia cintai. Eng Lian melarang ia mencarinya, menurut tulisan si darah cilik di atas meja, Kwee In berjanji tidak akan memikirkannya pula. Ia masih ada Leng Siong, sehagai cadangan untuk menggantikan Eng Lian menjadi istrinya di samping Enci Hyangnya yang botoh. Usia dewasa membuat Kwee In jadi repot memikirkan soal asmara. Ia melupakan soal Itsin Keng, kitab mujijat, yang masih terus hangat dan tokoh-tokoh persilatan tengah mengarah dirinya yang dianggap menyimpan kitab sakti itu. Belum lama Kwee In meninggalkan lembah Tonghanggei, tiba-tiba ia lihat, dari kejauhan ada tiga orang kepala gundul mendatangi. Ia menduga akan kedatangan Yahweh Ship Huashio dari Siaulim Siaiei, tapi ketika mereka berpapasan, ternyata tiga kepala gundul itu bukannya Hui Hang dan kawan-kawannya. Kwee In lari cepat seperti angin, hingga mencurigakan hatinya tiga Huashio itu. Segera juga mereka menghadang depan Kewang dan satu di antaranya telah berkata, Si Chu, berhenti dulu, Pin Cheng ada bicara sebentar. Kwee In hentikan larinya dihadang oleh mereka. Siaw te ada urusan penting, kenapa kalian menghadang perjalanan kur? Maaf, kalau tidak ada urusan, tentu kami tidak akan menganggu Si Chu, kata Sihwashio yang bicara tadi. Sem Wieta Isu ini dari kuil mana tanya Kwee In. Kami dari Pek Wan Byo pasti Si Chu sudah mengenalnya. Sian Wak te baru mendengar Pek Wan Byo. Hektometer mendingus Huashio yang lain raya. Kami Tokak, Tokbong dan Tokliong dari Pek Wan Byo, siapa yang tidak mengenalnya? Kalau Sian Wak te tidak kenal, apa harus disuruh kenali kata Kwee In? Kau harus mengenali kami yang dijuluki Sem Tokhwashio jengek Tokliong. Sem Tokhwashio ni mau artinya tiga pedeta beracun. Oh, kalian jadi Sem Tokhwashio, maaf, maaf. Tanda petik. Sahut Kwee In sembelari angkat tangannya bersuja. Ada urusan apa kalian menahan Siaw te? Kami menahan Si Chu tentu ada sebabnya, berkata Tokkak Hwashio. Yaitu mengenai kematiannya dari tiga murid kami tidak jauh dari lembah Tonghangge. Apa sangkutannya kematian tiga murid Taishu dengan Siaw te? Dilihat caranya Si Chu menggunakan ginkang tadi, Pincheng menduga Si Chu dari lembah Tonghangge. Si Chu pernah apa dengan Hek Bin Sintong? Siaw te ada kacungnya Hek Bin Sintong. Bagus, sekarang Si Chu antarkan kami menemai Hek Bin Sintong. Urusan apa kalian hendak menemui Hek Bin Sintong? Segala kacung untuk apa mengetahui, lekas antarkan kami kesana bentak Tokklyong. Kwee In ketawa menyeringai. Jago kira memang paling jinak kalau diajak bicara lemas lunak, tapi paling nakal dan jadi jel kalau diajak bicara keras-keras kasar. Mendengar perkataan Tokklyong yang seperti tidak memandang diri ya, maka Kwee In menjawab, Aku tidak ada tempo mengantar kalian kesana kalau ada urusan, katakan saja padaku nanti akan aku sampaikan pada Hek Bin Sintong. Mana boleh kacung mau tahu urusan tuannya, maka antarkanlah kami kesana berkata Tokkak yang lebih sabar dari dua kawannya. Aku tidak ada tempo, aku masih ada urusan penting untuk diurus sekarang. Hektometer Kacung berani membantah pada Sam Tokkwesio mengejek Tokklyong. Meskipun aku kacung pangkatnya, namun aku mempunyai kekuasaan besar untuk memutuskan segala apa mengenai dirinya Hek Bin Sintong. Jawab Kwee In ketanya tenang. Tokkak menatap wajahnya Kwee In yang cakep. Lah menduga tentu Hek Bin Sintong sendiri yang berdiri di depannya ini, namun dugaannya buyar sendiri manakala ia lihat Kwee In tidak hitam wajahnya. Apa si Cu sendiri adalah Hek Bin Sintong Tokkak iseng-iseng menanya. Si kacung dengan Hek Bin Sintong sama saja kedudukannya maka kalau ada apa-apa, lekas kasih tahu aku sudah cukup, jawab Kwee In. Tokkak cariga mendengar perkataan Kwee In. Jadi si Cu benar Hek Bin Sintong Tokkak menegaskan. Kalau benar kau men apa jawab Kwee In tegas. Tokkak melengah sejenak, tapi kemudian ia berkata pula, Kalau begitu, kami minta pertanggungan jawab atas kematiannya tiga murid kami yang telah kau banuh. Aku tidak merasa pernah membunuh Hwesio Hwesio dan Pek Wan Biyo. Jangan menyangkal, satu laki-laki berani berbuat harus berani tanggung jawab nyeletuk Tokkbong, yang dari tadi menongkol melihat sikapnya Kwee In. Untuk apa menyangkal, sahut Kwee In. Hek Bin Sintong selalu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya. Bagus tapi sekarang kau menyangkal, jengek Tokkleong. Sekarang begini saja, menyelak Tokkak. Kalau kau tidak berani pertanggung jawabkan perbuatanmu, sebaiknya kau menyerahkan Hitsinkeng kepada kami, urusan akan menjadi beras dan kematian tiga murid kami tidak akan ditarik panjang. Bagus, sudah bicara berputar-putar, akhirnya ke Hitsinkeng juga jengek Kwee In. Memang maksud kami mau dapatkan Hitsinkeng, lekas kau keluarkan kata Tokkak. Kalau kau ada nyali, cari di goa ular, kenapa kalian gerembengi aku? Suheng, orang begitu jangan diajak banyak-banyak bicara, hajar saja sudah nyeletuk Tokkleong yang berangasan tabiatnya. Maksud Tokkak memang begitu, hanya ia takut-takut kalau anak muda itu mempunyai kepandayan silat yang tinggi. Kalau salah tindak, bisa-bisa kepala pecah oleh karenanya, maka Tokkak tetap bersabar dan mendesak supaya Kwee In keluarkan kitabnya. Kwee In memang tidak membawa-bawa kitab mujijat itu, mana ia bisa berikan itu? Kalian cari di badanku, meskipun kau belek juga tidak akan ketemukan kitab mujijat itu paling baik kalian. Dengar nasihatku, untuk pulang ke kuilmu, dan di sana hidup bersenang-senang, untuk apa capokan diri ke siri? Bangsat, kau berani membangkang perintah orang tua kata Tokkak. Kwee In ketawa terbahak-bahak, hingga tiga pendepak itu menjadi sangat gusar. Kau ganti tiga murid kami atau menyerahkan Nitsin Kang, boleh pilih. Kami kasih tempo lima menit kata Tokkak, dengan sikap Jumawa. Aku kenal juga belum dempan tiga muridmu yang sudah dikirim menghadap Giam Loong, sahut Kwee In tenang-tenang saja. Perihalut Sien Kang. Kalian janganlah mengimpikannya. Panas hatinya Tokkliong melihat Kwee In seperti tidak memandang matuk kepada mereka, sedang kedudukan mereka di kuilnya di sanjung puja seperti juga dewa. Menggunakan kesempatan Kwee In sedang bicara, tiba-tiba saja Tokkliong telah menyerang dengan jurus Kim Leong Temjiao atau naga emas mengulurkan kukunya, sasarannya adalah sepasar matanya Kwee In. Namun, dengan senaknya saja Kwee In telah mengegos dan serangan Tokkliong gagal menemukan susarannya. Tokkliong tidak sampai di situ saja, ia merangsek dan mengirim pula serangan yang mematikan, sayang juga gagal, hanya dilayani dengan bertelit oleh Kwee In sambil ketawa hahaha yang membuat hati lawan mendeluh bukan main. Melihat saudarannya sudah bergebrak dan berulang kali gagal serangannya maka Tokkong, si siluman beracun. Telah turun tangan membantu. Tapi, dengan dikeroyok dua orang kuat dari Pek Wan Byo, Kwee In masih di atas angin. Hal mana membuat Tokkak tidak sabaran dan lalu maju mengeroyok. Memang kepandaian tiga kepala gundul itu bukannya rendah, terbukti dari serangan-serangan yang dilancarkan telah mengeluarkan suara angin menderu. Luekangnya masing-masing kuat dan jarang mereka menemukan tandingan. Tapi Kwee In adalah jago sakti, meskipun lawannya adalah musuh berat, sama sekali tidak dipandang olehnya. Saban-saban mereka telah kehilangan bayangannya Kwee In yang gesit luar biasa, hingga mereka rada-rada jerih melayani jago kita. Satu kali Kwee In digencet dari tiga jurusan. Tokkak menggunakan jurus Hang-Hang Tian Chie, burung Hang buka sayap, kedua tangannya dipentang hendak menyergap. Tokkbong menggunakan jurus Tiat So Hang Chie, rantai besi melintangi perahu, sasarannya adalah pinggang lawan. Sedang Tokkliong menggunakan jurus Ciu Hong Sao Yap atau angin musim rontok menyapu daun, menyerang dari bawah menggunakan kakinya yang keras. Diserang dari tiga jurusan oleh jago-jago kelas wahid, sebenarnya tidak mudah mengelakannya. Salah satu serangan mereka pasti ada yang mengenakan sasarannya. Namun, jago kita tidak jerih, ia menjot tubulnya mencolot deng, in menggunakan gerakan yang cuh tengkong, burling walet mumbul ke udara. Gerakannya demikian manis dan dilakukan seperti kilat. Hingga kabur pemandangannya ketiga jago kepala gundul itu. Mereka siap untuk menggunakan kim kong chiang, pukulan udara kosong, untuk membuat kuein terus mumbul di angkasa, namun, kepandainya kuein sangat tinggi. Sebelum mereka dapat melancarkan serangannya, kuein sudah turun seperti bintang jatuh. Kuein menggunakan ilmu liu seng lok te ee atau bintang meluncur jatuh di bumi, suatu gerak tipa yang meminta lokang yang tinggi, sebab kalau lokang orang yang menggunakan gerakan itu kepalang tanggung bisa susah ditunggu oleh lawannya di sebalah bawah. Kuein yang menggunakan gerakan itu betul-betul hebat, sebab tahu-tahu ia sudah berdiri pula menghadapi lawan-lawannya, yang menjadi gugup tidak tahu sejak kapan kuein sudah turun dari angkasa tadi. Kalian bukan tandingan siowya, cuan muda, maka kalau tahu gelagat, lebih baik menggelinding pergi, kalau tidak, jangan sesalkan siowya akan kasih persen tanda metu satu persatu. Itu adalah perkataan yang temberang sekali dalam anggapannya tiga hwasyo beracun. Semtek hwasyo belum pernah mendengar kejumawaan musuh yang demikian, maka mereka lantas melancarkan pula serangan yang hebat sekali, namun kuein melayani dengan tenang saja, malah ia menggodai, katanya, tiga kepala keledai, kalau tidak mau menggelinding dari sekarang mau tunggu kapanlah. Tok Liong yang sudah meluap pemarahnya, tidak tahan ia mendengar kata-kata kuein yang dirasakan sangat menghina, maka diam-diam ia merogoh senjata rahasianya yang berupa bumbung mungil di mana di dalamnya ada tersimpan dua belas buah jarum maut, jarum yang direnam racun. Ia pencek alat rahasianya, kontan dua belas jarum melesat dari tempatnya saling susul menyerang kuein. Menurut teori, kuein pasti tidak berdaya diserang dengan mendadak secara demikian, namun, dasar jago kita sakti, semua jarum nempel di tangan bajunya begitu dikebaskan oleh kuein dengan pelan. Masih kurang banyak jarum mautmu kuein menjengah kilawannya. Tok Liong berdiri bengong sejenak melihat kepandaian kuein yang luar biasa kemudian ia ceburkan diri lagi mengeroyok jago muda kita. Di lain pihak Tokak dan Tokahang kelihatan main matter, masing-masing telah mengeluarkan senjata rahasianya seperti yang dikeluarkan oleh Tok Liong. Kuein berlagak pilon melihat orang mengarah jiwanya. Sekarang dua kali dua belas buah jarum yang menyambar pada kuein, ialah dari bumbung Tokak dan Tokbong. Mereka kegirangan, merasa yakin bahwa senjata rahasianya bakal mengambil korban, namun di luar dugaan mereka, tampak kuein berputar badannya seperti gasing. Kapan ia berputar, tahu-tahu jarum-jarum sudah nempel di lengan bajunya kuein. Inilah jarum-jarum beracun dari kalian, semuanya ada tiga kali dua belas buah, sama dengan 36 buah. Senjata rahasia yang sangat jahat, dan entah berapa banyak korban yang telah binasa oleh jarum maut kalian, berkata kuein dengan serius. Tokak dan dua saudaranya hanya ketawa hahaha saja, mereka anggap, yang telah mereka lakukan itu adalah perbuatan biasa saja. Hanya mereka menyesal kuein tidak sampai menjadi korbannya jarum maut yang ganas. Sekarang, kata kuein dengan nyaring. Sekarang untuk membebaskan mereka yang akan menjadi korban jarum maut kalian, terimalah kembali jarum beracun kalian. Kuein menutup perkataannya seraya mengebutkan tangan bajunya yang penuh dengan jarum beracun ke arah Sem Tokawes Shio kaget bukan main ketiga kepala gundul itu, namun bagaimana juga mereka keluarkan kesebatannya untuk menyelamatkan dirinya, tidak urung mereka telah ditembusi beberapa jarumnya sendiri, mereka pada menjerit dan jatuh di tanah dengan muka pucat ketakutan. Jahat sekali bekerjanya racun jarum itu, sebab dalam tempo pandek saja tampak wajahnya Tokak dan dua saudatanya berubah menjadi hitam, tubuhnya pun lantas mengejang, menyusul berkelejatan jiwanya pun telah melayang menyusul arwah tiga muridnya yang telah jalan lebih dahulu dikirim oleh sinaga api gan lho. Itulah yang dikatakan senjata makan tuan. Kui lutung putih kembali telah kehilangan orang kuatnya yang diandalkan. Kui Eing yang dalam keadaan uring-uringan tidak menghiraukan kematian dari tiga kepala gundil itu, ia meneruskan perjalanannya dengan tujuan mencari lengsyong di Suyung Tin. Dalam perjalanan Kui Eing sudah membayangkan lengsyong yang tidak kalah dengan englian, senyumannya yang lembut menawan hati, perilakunya yang sabar dan ramah membuat setiap orang senark bergaul dengan nona jelita itu. Semuanya telah terbayang di kelopak matanya Kui Eing, ia jadi berseri-seri sendiri dan melamun, alangkah bahagianya ia mendapat lengsyong sebagai gantinya englian yang menyeleweng. Dalam perjalanan, ia tidak menemukan rintangan apa-apa, pada suatu sore ia sampai di rumahnya Teng Haim, ayahnya lengsyong. Kunjungan jago kira tentu disambut dengan girang oleh keluarga Teng. Kui Eing spesial dijamu di waktu malam oleh tuan rumah yang mengundang Kie Giok Tong. Seng Chia Liang, Tan Him dan Chia Sin Eng semua lima hari mau, Suyang Tin Gohou, dari Suyang Tin hadir komplit. Mereka terpesona oleh wajah tampan Kui Eing, yang tempo dahulu hitam legam. Dalam perjamuan, kelihatan Kui Eing lebih toapan, tidak pemaluan, dari dulu, yang selalu manja ditemani saja oleh Bui Eing yang atau Englian, ngobrol lama-lama dengan kaum tua, kelihatannya tidak betah. Nyonya Teng juga turut meramaikan perjamuan untuk menghormat kedatangannya Kui Eing hingga tampak kemeriahan dalam perjamuan. Suyang Tin Eng Gohou bergiliran menanyakan perjalanan Kui Eing sejak mereka berpisah untuk mana Kui Eing tidak berkeberatan menuturkan dengan ringkas. Dalam omong-omong, Kui Eing dengan tidak malu-malu menanyakan halnya Leng Siong. Ia berkata, Aku tidak melihat Nemci Leng Siong meramaikan perjamuan, apakah ia sakit? Oh, anak Siong tidak ada di sini, jawab Nyonya Teng. Ada di mana Enci Siong? Bibi tanya Kui Eing lantas. Sayang kau datang terlambat, anak Siong, kalau tidak, kau turut meramaikan pesta kami pada minggu yang lalu. Memangnya Bibi mengadakan pesta apa? Pesta pernikahannya Leng Siong, sahut Nyonya rumah ketawa. Kui Eing rasakan kepalanya seperti pecah di sambar petir, mendengar kabar itu. Jauh-jauh ia datang mencari Leng Siong, tidak taunya si jelita sudah direbut orang lain, sungguh sialan nasibnya. Tampak Kui Eing seperti lingelung, hingga Teng Hao dan saudara-sandaranya menjadi heran tapi mereka tidak mau menganggu si jago sakti. Kui Eing duduk termangu-mangu, napsu makannya lenyap seketika. Kie Giok Tong dan saudara-saudaranya bergiliran menganjurkan ia banyak dan makan arak, tapi Kui Eing seperti-seperti acuh tak acuh. Hanya saban-saban ia bersenyum sendiri, seperti orang yang hilang ingatannya. Yang lebih mengerti akan keadaan Kui Eing adalah Nyonya Teng sendiri. Ia perhatikan Kui Eing bergembira mengobrol, tapi setelah mendengar Leng Siong telah menikah, lantas saja berubah sikapnya Kui Eing, seakan-akan kabar itu diterima dengan kaget yang luar biasa, yang tak dapat diterima oleh si jago muda. Kenapa Kui Eing? Apakah ia sudah janji dengan Leng Siong tapi kenapa Leng Siong tidak menceritakan janji sehidup semati dengan Kui Eing ketika si nona dilamar dan dinikahkan? Pertanyaan-pertanyaan ini semua berkecamuk dalam otaknya Nyonya Teng. Sementara orang bingung nampak perubahan sikap Kui Eing yang mendadak sonta itu, tiba-tiba terdengar Nyonya rumah berkata, Anak Teng, rupanya kau ada sedikit kurang enak badan, mari, mari ikut bibimu masuk ke dalam, di sana ada tempat tidur untuk menghilangkan keletihan. Nyonya Teng berkata sambil bangkit dan mengedipi matanya kepada seng suami, Teng Hao, tangan ayah diulur untuk menarik Kui Eing bangkit dari duduknya. Kui Eing tidak membantah, ia mengikuti Nyonya rumah yang mengajak ia masuk ke dalam sementara pesta dilanjutkan oleh Suyanati Nengkouhou dengan masing-masing mencurigakan sikapnya si anak muda, bahwa ia ada hubungan dengan Leng Siong, makanya begitu kagetnya mendengar Leng Siong menikah dan pikirannya berubah menjadi linglung. Mereka kasak kusuk tukar pikiran, tapi tidak ada yang dapat menentukan lantaran apa sebenarnya Kui Eing bisa demikian kagetnya. Sementara itu di dalam, Nyonya Teng membimbing Kui Eing dan disuruh tiduran di atas depan yang empuk. Kui Eing menurut dan merebahkan dirinya dengan mati berkaca-kaca. Nyonya rumah menggeser bangku dan duduk di dekat dipan dengan maksud mau meneliti pikiran Kui Eing yang mendadak lesum mendengar anak gadisnya telah menikah. Nyonya Teng kaget kapan melihat matanya Kui Eing berkaca-kaca menangis. Anak Teng, kau kenapa menangis? Ada apa-apa kan boleh cerita pada bibimu yang nanti akan membantumu. Koma kata Nyonya Teng. Kui Eing tidak menyahut, matanya menatap pada langit-langit rumah, seperti hilang pikirannya, hingga Nyonya Teng jadi kebingungan. Anak Teng, kau datang cuma sendiri, kemana si Lian? Kenapa ia tidak ikut tanya Nyonya Teng, seperti baru ingat kepada anak kembarnya itu. Disebutnya nama Eng Lian membuat Kui Eing tambah sedih dan air matanya sekarang mengucur deras dan menangis sesengguhkan. Hatinya Nyonya Teng menjadi tidak enak melihat sikapnya Kui Eing. Tadi, ia hanya berkaca-kaca menangis, tapi setelah disebutnya nama Eng Lian, lantas saja air matanya mengucur seperti dituangkan dan menangis sesengguhkan. Dalam bingung, ia lari keluar dan memanggil suaminya masuk. Tengko, katanya Nyonya rumah pada suaminya, aku tidak tahu apa yang dipikirkan anak En. Ketika ia merebahkan dirinya, matanya berkaca-kaca menangis setelah aku tanya halnya si Lian, mendadak saja air matanya mengucur seperti air dituang dan sesengguhkan menangis. Apa sebabnya aku tidak tahu, ia tidak menjawab apa yang kutanyakan, seakan-akan pikirannya telah hilang. Selaka, bagaimana ini? Teng Hao menghampiri Kui Eing yang masih menangis. Anak En, kau kenapa? Ada apa-apa kau katakan pada kami orang tua, nanti kami akan menolong memecahkannya, kata Teng Hao. Namun, kembali Kui Eing tidak menyaut. Ia seakan-akan tidak mendengar perkataan Teng Hao, matanya menatap terus pada langit dua rumah dengan air matu meleleh di kedua belah pipinya. Teng Hao menyusuti air matu itu, tapi begitu kering lantas merembes lagi, hingga cuan rumah menjadi repot. Tengko coba kau berdamai dengan Kiwatoako sekalian, bagaimana baiknya untuk menolong anak ini-ini berkata Seng Istri. Teng Hao menurut, ia keluar dan berunding dengan Kie Giok Tong dan lain-lain saudaranya. Kie Giok Tong yang sudah banyak pengalaman dapat menyelami pikiran Kui Eing yang mengalami syak, kekagetan, dengan tiba-tiba. Ia menyatakan pikirannya, menurut pendapatku, meskipun sampai besok pagi anak ini tidak nanti menjawab pertanyaan dari Teng Siete suami istri. Kecuali orang yang berkepentingan yang menanyakannya. Teng Hao, kau maksudkan siapa yang berkepentingan? Tanya Teng Hao. Itu anak Lang Siong sendiri. Tanpa ia yang memajukan pertanyaan, pasti anak In tidak akan menjawab, cuma saja anak Siong sekarang sudah ada yang punya. Untuk menolong anak In, tidak apa anak Siong dipanggil kemari, nyeletuk Seng Chie Liang, ayah mertua Leng Siong. Kie Giok Tong kegirangan. Nah, kalau Siong Jiete beri kesanggupan begitu, baik sekali, cuma saja anak Leng apa mau mengerti istrinya didatangkan kemari untuk bertemu dengan seorang pria muda seperti anak In. Hahaha, Siong Chie Liang tertawa. Si Leng anak baik, tidak nanti ia cemburu apalagi untuk menolong anak In yang ia sangat kagumi sepak terjangnya. Lagi pula anak Leng sekarang tidak ada di rumah. Ia keluar dusun mengurus pekerjaannya untuk-untuk satu minggu lamanya. Ada apa-apa buat urusan anak Leng, aku yang nanti bereskan, demikian Siong Chie Liang memberi kesanggupannya. Kie Giok Tong dan Tong Hao kegirangan. Bagus, bagus, kata Kie Giok Tong. Siete, kan boleh suruh orang memanggil anak Siong sekarang juga, ia menyuruh Teng Hao. Chuan rumah mengiakan, sambil bangkit dari duduknya dan masuk ke dalam menyampaikan keputusan pada istrinya untuk memanggil Leng Siong. Nyonya Teng juga kegirangan mendengar keputusan yang tepat itu. Lalu ia memanggil salah satu pelayannya disuruh pergi memanggil Leng Siong datang sekarang juga, ada urusan yang hendak didamaikan. Katakan, Seng Loya sudah memberi izin ia datang sekarang ke sini. Lekas pergi dan lekas balik, kalau bisa bersama dengan nonamu. Pelayan mengiakan dan lalu pergi ke rumahnya Song Chie Liang yang letaknya tidak seberapa jauh dari rumahnya Teng Hao. Kiranya Leng Siong telah dinikahkan dengan Song Teg Leong anaknya Song Chie Liang pada seminggu berselang atas persetujuan kedua belah pihak. Keluarga Teng setuju punya mantu Teg Leong, sebaliknya Chie Liang juga sangat setuju Leng Siong menjadi nona mantunya. Ia tahu Leng Siong selainnya cantik jelita juga berkepandaian silat tinggi. Leng Siong mula-mula ragu-ragu menerima lamarannya keluarga Song mengingat hubungannya dengan Kuein. Siapa tahu sewaktu-waktu Kuein akan datang melamar dirinya dan ia bertiga dengan hancinya, Eng Lian, dan Buei Hei yang sama-sama melayani Kuein seumur hidupnya. Tapi, kapan ia ingat Kuein hanya main-main saja, tidak mengucapkan kata apa-apa selama mereka bergaul dan juga melihat Buei Hei yang dan Eng Lian ada demikian mencintai Kuein, ia pikir, dirinya tidak bakal mendapat perhatian Kuein. Dari pada ia nanti gagal menantikan Kuein, lebih baik ia menikah dengan Teg Leong seorang muda yang berparas cakap dan setimpal menjadi suaminya. Juga ia tahu Teg Leong anak baik dan disuka oleh ibu dan alihahnya. Oleh sebab itu, maka lamarannya Song Chie Leong telah diterima baik. Kemudian mereka menikah ialah barusan saja satu minggu lamanya. Demikian di dengan tergesa Jaisal Leng Siong datang ke rumahnya dan menanyakan pada ibunya ada urusan apa sampai tidak ada tempo sampai besok saja? Anak Siong, aku panggil kau untuk urusan anak In, sahut Seng ibu ketawa. Hah Leng Siong kaget. Kenapa dengan adik In, di mana ia sekarang? Sabar, kata Seng ibu, yang menyelami gejolak hatinya Seng putri. Anak In ada di sini dan ia rindu menemui kau. Ibu kau berkelakar di depan anakmu? Hihihi ada. Ada saja. Mana bisa adik In ada di sini, ia sekarang sedang enak-enakan dengan ncilian di lembah Tonghangge. Anak Siong, kau jangan berkata begitu, kalau benar anak In ada di sini, kau mau bilang apa menggoda Seng ibu. Ibu, kau jangan godai anakmu, katakan ada urusan apa memanggil aku? Aku panggil untuk urusannya anak In, kau masih tidak percaya. Berdebar hatinya Leng Siong. Ia membayarkan Kue In, si hitam legam telah berubah wajahnya menjadi pemuda cakap luar biasa dan telah menawan hatinya. Ia menekan gejolak hatinya tatkala ibunya menarik tangannya di bawah keruangan di mana Kue In sedang berbaring. Leng Siong berdiri terpaku melihat Kue In tidur celetang, matanya tidak berkesir mengawasi langit-langit rumah. Ibu, adik In sakit apa? Tanya Leng Siong, suaranya agak serak lantaran terharu. Ia tidak sakit, cuma ketika ia sedang gembira makan-makan dengan para pamanmu, tiba-tiba saja ia hentikan makannya dan sikapnya menjadi layu ketika ibu menyatakan tentang dirimu sudah keluar pintu. Leng Siong merangkul ibunya dan menangis sesenggukan. Ibu, ia pasti mengalami kekagetan tiba-tiba, kasihan adik In, bisiknya pada sang ibu, yang mengelus-elus rambutnya yang tebal hitam. Sekarang, hanya kau yang dapat memulihkan pikirannya anak In, kau adalah tabib satu-satunya yang dapat menyembuhkannya dari hilang pikiran. Nah pergilah kau ke sana menemui adik In menyuruh ibunya. Leng Siong melepaskan rangkulannya, pelan-pelan ia menghampiri Kwein, berlutut di tepi depan Kwein berbareng. Matanya berkaca-kaca menangis. Adik In, kau kenapa Leng Siong mulai menanya, seraya memegang lengannya si anak muda, kemudian digoyang-goyangkan tatkala Kwein masih. Belum menjawab ditanya berkali-kali. Leng Siong kemudian memegang pipinya dan dibaliki supaya bertemu pandangan dengannya. Adik In, kau masih mengenali encimu. Kwein agak mencelak matanya melihat Leng Siong. Enci Lian kau juga ada di sini? Tiba-tiba Kwein berkata, seraya menggeliat bangun turun dar depan. Dengan sebatnya, belum Leng Siong tahu apa-apa, ia sudah diraih dari berlututnya dan diduduki di atas depan. Oh, Enci Lian, kau juga datang ke sini. Kwein berkata sambil merangkul Leng Siong dan menciumi bertubi-tubi, hingga Leng Siong merasakan panas pipinya dan meronta-ronta dari pelukan Kwein. Adik In, ingat, aku bukannya Enci Lian. Eh, kau jangan memeluk begini, nanti orang lihat tidak baik. Leng Siong mengeluh, dikala merasakan hidung dan bibirnya telah menjadi sasaran bibirnya Kwein. Namun, Kwein tidak menghiraukan kata-kata Leng Siong, ia malah memeluk makin nerak dan Leng Siong akhirnya apa boleh buat menyerah dengan pengharapan. Dan akhirnya Kwein sadar dari pikiran linglungnya. Lah tidak usah takut-takut, sebab dalam ruangan itu, kecuali ibunya, tidak ada siapa-siapa lagi yang menyaksikan adegan dirinya dalam pelukan Kwein. Pemuda cakap dan menjadi impian tiap wanita. Dari merasa panas dan jengah malu, Leng Siong menjadi jinak dalam kekuasaan Kwein dan ia malah merasa bahagia berada dalam pelukan pemuda yang menjadi impiannya selama ia belum menikah. Ia tidak menduga sama sekali, kalau impian bahagiannya kini telah menjadi kenyataan. Ketika Kwein sudah rada melepaskan rindunya, terdengar Leng Siong berbisik, Adik In, aku bukan Enci Lian, aku Leng Siong. Kau tidak boleh begini terhadap Enci Siongmu. Terputus kata-kata Leng Siong karena Kwein kembali mengulangi perbuatannya tadi yang membuat Leng Siong susah nafas. Bibirnya rapat, merapat jadi satu, seakan-akan tak dapat dipisahkan walaupun disambar geledek. Kapan Leng Siong merasakan tangannya Kwein merayapi buah dadanya, hatinya menjadi gelisah dan berdebaran. Perasaan takut timbul seketika, sambil mendorong dan menyingkirkan tangan Kwein, Si Nona berkata, Adik In, kau ingat, aku bukannya Enci Lian, aku Leng Siong, Leng Siong, kau dengar. Tiba-tiba saja Kwein melepaskan pelukannya dan menatap wajah Leng Siong. Barusan Si Nona menyebut nama Leng Siong, dengan suaranya Arn, nyelusup dalam anak telinganya Kwein, hingga Pei On pelan ia tersadar dari pikiran linglungnya. Makanya ia terus melepaskan Leng Siong dan menatap wajah Si Nona. Pakainya Leng Siong kusut dan rambutnya juga awut-awutan, Sedang bibirnya yang disepuh merah telah hilang merahnya pindah ke bibirnya Kwein. Sungguh lucu kalau orang melihat keadaan Leng Siong saat itu. Sambil merapikan pakaiannya dan rambutnya, Leng Siong berkata lagi, Adik In, ingat aku bukan Enci Lian, aku Leng Siong. Leng Siong, kau dengar. Kata-kata Leng Siong kali ini benar-benar telah memulihkan pikiran sehatnya Kwein. Ia ketawa menyeringai, katanya, Enci Siong, selamat bertemu. Sejak kapan kau datang menjenguk aku? Oh, Enci Siong, sekarang kau sudah menjadi milik orang lain, sungguh beruntungnya yang memiliki dirimu yang cantik jelita. Hust, jangan ngaco belo yang tidak kepuguhan. Leng Siong menyetop nyerocosnya Kwein. Air mukanya si nona bersenyum lembut senyuman yang belum pernah dilupakan oleh Kwein sepanjang ingatannya. Sejak kapan Enci Siong datang kemari? Tanya Kwein. Leng Siong deliki matanya, disusul oleh senyuman lembutnya. Dalam hatinya berkata, HMM. Pakai tanya-tanya lagi, siapa yang barusan bikin pakaian Enci Mukusut, Konde Sung Sang Sumbel dan Sepuhan di bibir pindah tempat. Dasar anak nakal sudah tahu, masih belagak pilon lagi. Sayang aku sudah ada yang punya, kalau belum, pasti akan kucubitka sampai teradu-adu. Leng Siong berpikir demikian, karena ia tidak memperhitungkan Kwein yang pikirannya tadi dan ia tidak sadar waktu memeluk Leng Siong dan memberikan ciumannya yang bertubi-tubi, sehingga si jelita susah bernapas. Ibu, coba kau datang kemari. Ini orang linglung sekarang sudah sadar, Leng Siong memanggil ibunya yang sembunyi tidak jauh dari mereka. Nyonya Teng menonton adegan seru barusan, bagaimana napsunya Kwein telah menciumi anaknya yang dikira Englian, ia jadi bengong dibuatnya. Hampir ia menjerit ketika Kwein merayapi buah dadanya Leng Siong, kalau tidak si Nona Keburu dapat menyadarkan pikirannya Kwein. Ia bersyukur, kejadian hanya sampai di situ saja, kalau sampai kesetanan dua insan itu berulat menuruti napsu mudanya, bagaimana ia dapat mempertanggungjawabkan kepada Song Cha E Ling yang telah meminjamkan mantunya dengan sukarlah malam itu untuk menolong memulihkan pikirannya Kwein yang linglung. Anak in, kau sudah sembuh dari pikiran yang linglung tanya Nyonya Teng, ketika menghampiri si anak muda yang sedang duduk berdampingan dengan Leng Siong. Memangnya aku kenapa, bibitannya Kwein heran. Hihihi Nyonya Teng ketawa. Lalu ia menceritakan duduknya perkara, ketika sedang enaknya makan, tiba-tiba pikirannya si anak muda terganggu setelah mendengar tentang pernikahan Leng Siong. Ia jadi kebingungan, kemudian mereka berdamai dan akhirnya didatangkan Leng Siong untuk menolong memulihkan pikiran si anak muda yang hilang. Kwein mendengar penuturan Nyonya Teng dengan terbengong-bengong. Adik in, kau nakal, sampai sepuhan bibir encimu pindah di bibirmu tuh. Hihihi Leng Siong ketawanya kikik. Kwein sadar atas perkataan Leng Siong, cepat ia mengusap bibirnya, benar saja bibirnya kemerah-merahan. Ia mengerti barusan dengan tidak sadar, ia telah menciumi Leng Siong dengan bertubi-tubi. Ia ketawa nyengir. Leng Siong sebaliknya deliki matanya yang halus dan menjebihkan bibirnya dengan gaya yang lucu sekali, hingga hatinya anak muda mencelos, sebab semua itu ia sering dapatkan dari dirinya Eng Lian. Entahlah Eng Lian sekarang sedang berada di mana, yang telah melarak ia mencarinya. Leng Siong menyesal telah deliki Kwein dan menjebihkan bibirnya, sebab si anak muda kelihatan lesu dan menundukkan kepalanya. Ia menduga perbuatannya tadi telah menyinggung hatinya Kwein, tapi ia tidak tahu kalau Kweiu bukannya memikirkan itu, ia memikirkan tentang nasibnya yang malang. Sementara Nyonya Teng ingat akan anak kembarnya, maka ia lain menanya, anak engkau datang hanya sendirian saja, kemana Eng Lian? Kwein angkat mukanya, encilian encilian, eh! Kwein berkata dengan gugup. Nyonya Teng tidak enak hatinya. Pikirnya, anak indemikian gugup ditanya halnya Eng Lian, apakah yang telah terjadi dengan sidara nakal itu? Ia lalu mendesak pula menanyakan halnya Eng Lian, akan tetapi Kwein hanya unjuk ketawa getir, tidak mengatakan apa-apa. Nyonya Teng jengkel, mulai ketusiah menanya. Leng Xiong cepat mengedipi matanya kepada Seng Ibu dan ditariknya menjauhi Kwein yang kelihatan kambuh kembali linglungnya. Ibu, rupanya penyakit liriglungnya datang kembali. Ia kelihatan tidak mau menceritakan tentang Encilian, harap Ibu bersabar, nanti anak yang memujuknya supaya ia mau cerita tentang Encilian yang sangat ia cintai. Demikian Leng Xiong menghibur ibunya dengan suara sabar dan halus. Nyonya Teng dapat dikasih mengerti. Ia menghela nafas mengawasi pada Kwein yang sedark duduk dengan pikiran melayang rupanya, sebab ia diam saja, seperti hilang ingatannya. Aku percaya kau dapat menghibur anak In, kata Seng Ibu, cuma saja kapan ingatannya anak In kembali normal. Sedang kau sekarang sudah menjadi istri orang, bagaimana kau dapat lama-lama di sini menemani anak In? Leng Xiong ketawa. Kau jangan khawatir Ibu, Engko Leong tidak akan menaruh cemburu. Ia sangat menghargai adik In, meskipun sendirinya belum kenal dengan adik In. Melalui ayahnya, dan aku sendiri, suka cerita tentang kepandainya adik In, kelihatannya Engko Leong sangat mengagumi sepak terjangnya adik In. Biarlah aku temani untuk beberapa hari, sampai adik In kembali pikirannya yang normal. Terserah padamu, anak Siong, sahut Seng Ibu, hanya Ibu pesan kau harus dapat menjaga diri baik-baik, jangan sampai kesetanan, sebab aku ngeri melihat. Sikapnya anak In dalam keadaan tidak sadar telah menciumi kau bertubi-tubi. Rupanya ia mengira kau adalah si Lian, makanya ia berani melakukan perbuatan yang tak dapat dibenarkan terhadap dirimu. Leng Xiong agak jengah juga mendengar perkataan ibunya. Tapi ia lantas menjawab, Ibu, kau jangan serampang, anakmu dapat menjaga diri. Adik In adalah anak baik dan ia dapat dikasih mengerti, asal pikirannya sudah normal. Aku juga kepingin tahu halnya Enci Lian dan Enci Bwe Hyang. Anak In adalah satu pemuda sangat cakep, kau jangan sampai tergelincir pesan Nyonya Teng ketawa pada putrinya. Percayalah, aku dapat menjaga diri, Ibu, sahut Leng Xiong juga ketawa. Nyonya Teng masih meragukan pertahanan dari putrinya. Maka ketika Leng Xiong kembai menghampiri Kwe In, ia tidak buru-buru meninggalkan ruangan itu. Ia sembunyi dan diam-diam memperhatikan gerak-geriknya dua pemuda pemuli itu. Ia melihat ternyata Kwe In tidak unjukkan kelakuan kurang ajar lagi kepada Leng Xiong, senang hatinya Nyonya Teng. Sebaliknya ia cemas karena Kwe In Saban ditanya halnya Eng Lian, tidak memberikan penyahutan yang diharap. Matanya hanya menatap wajah Leng Xiong dengan ketawanya ngirnya yang khas. Adik In, Enci Mu ini Leng Xiong, Leng Xiong, kau dengar. Ibu ingin mendengar halnya Enci Lian, lekas kau kasih tahu kenapa dengan Enci Lian? Kwe In Dam saja. Ia menundukkan kepala, pelan-pelan dari sela-sela matanya merembes keluar air mata. Kwe In menangis, membuat Leng Xiong kaget dan duduknya menggeser lebih dekat pada di pemuda. Kenapa kau menangis? Adik In tanya Leng Xiong seraya mengulur tangannya yang putih halus, dengan setangannya ia menyekai air matu yang berlinang-linang di pipinya si anak muda. Adik In, ada apa-apa kau ceritakan pada Enci Mu, akan ku bantu kau dari kedukaanmu menyambung Leng Xiong dengan suara menyayang. Malam itu Leng Xiong gagal mengorek rahasia kedukaannya si anak muda, sebab Kwe In Saban ditanya hanya geleng kepala atau diam dia mengucurkan air matanya. Belum pernah Leng Xiong menyaksikan Kwe In menangis, maka ia sangat heran kenapa anak muda itu bisa mengeluarkan air matu seperti air yang dibuang. Hatinya Leng Xiong yang memang mencintai Kwe In, merasa sangat kasihan melihat keadaan si pemuda. Ia tidak tahu Kwe In berduka karena apa, namun dari kelakuannya yang demikian sedihnya, Leng Xiong duga tentu ada apa-apa mengganjal dalam hatinya si anak muda yang tak mudah dihibur. Atas perkenan Song Chiel Yang, mertuanya, Leng Xiong mendapat kebebasan untuk menungkuli Kwe In dalam sakit ingatannya. Dengan sabar dan ramah tamah Leng Xiong perlakukan Kwe In. Selama dua hari menemani Kwe In, penyakit hilang ingatannya Kwe In masih belum sembuh, hingga Leng Xiong jadi kebingungan. Teng Hao suami istri pun jadi gugup, tidak tahu. Mereka harus berbuat apa tapi Kie Giok Tong dan Song Chiel Yang menghibur, agar mereka jangan kebingungan. Biarkan Kwe In ditemani oleh Leng Xiong selama seminggu, kalau Niasih juga penyakitnya belum kembali sembuh, mereka akan berunding lagi bagaimana baiknya. Ketika Leng Xiong berpisah di Chow Akok dengan Kwe In dan lain-lainnya, anak darah itu pulang ke kampung halamannya diantar oleh Kim Wan Tauto. Mereka sampai di Suyang Tin dengan selamat dan menggirangkan hati keluarga Teng. Kim Wan Tauto yang bisa bergaul sangat menyenangkan hatinya Suyang Tin, maka tidak heran kalau kedatangannya itu disambut dengan perjamuan yang meriah oleh lima harimau dari Suyang Tin. Kim Wan Tauto hanya menginap tiga malam di rumahnya Teng Hao, dan kemudian ia pamitan untuk meneruskan perjalanannya. Katanya ia masih banyak urusan yang harus dibereskan, maka tidak lama-lama ia merepotkan Suyang Tin Go Ho. Juga Kim Wan Tauto mendapat ucapan selamat jalan dari Leng Xiong. Si darah jelita berkaca-kaca matanya menangis berpisahan dengan Kim Wan Tauto yang berhati baik dan menyayanginya. Tauto Ako, kau kapan kembali untuk menjenguk aku? Tanya Leng Xiong, dengan air mata masih berkaca-kacala mengikuti Kwe In dan Bwe Hiang memanggil Tauto Ako kepada si Tauto. Ada waktu berkumpul dan ada waktu berpisah, janganlah kau anggap perpisahan kita ini untuk selamanya, anak Siong, kata si Tauto dengan suara menyayang seperti seorang ayah. Ada satu waktu kita nanti berkumpul pula dengan anak In, Hiang dan Lian. Kau jangan berduka untuk perpisahan ini. Mungkin anak In lebih cepat menemui kau, anak Siong, kau tunggu saja si bocah Natal itu.